Hai tidak bisa dibohongi adalah mata hidung pun juga tidak bisa dibohongi kamu mau baunya bau harum ya harum bau yang enggak enak yang enak kalau telinga itu dari lahir jadi apa yang didengar di telinga harus dicerna dulu baru bisa jadi kalau empat ini lahir dan batin ini sudah terbuka selesai Mas semuanya akan iya Mbak bersambung itu Mbak apa terkait dengan kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan tadi ya ada temanku nih Mbak orang mana orang Surabaya itu enggak neko-neko enggak berguru kemana-mana kerjakan sholat seperti biasa cuman sebelum subuh gitu Mbak dia selalu tahajud dorokat yang dibaca satu stifar terus pokoknya mohon ampun terus tapi dengan begitu Mbak tanpa melalui level-level segala macam seperti orang-orang wadah umumnya begitu yang harus bertolikotlah berhakikatlah bermakrifatlah tapi dia terbuka hijab loh dia tertuntun dengan sendirinya loh apa itu termasuk yang yang saya sampaikan tadi kesatria di hadapan Tuhan jadi nafsu manusia itu ada empat ya Mas ya empat nafsu manusia yang dimunculkan sumbernya dari mana bertempat dimana kalaupun memang dia istighfar terus karena memang dia hanya menjaga menjaga dan mensucikan yang ada di dalam nafsu manusia ini yang bermuncul di mulut jadi nafsu manusia itu ada di telinga di mata di hidung dan Hai di mulut itu maksu nafsu manusia di selama pada saat kita bisa pada saat bermeditasi itu kita bisa mengosongkan ini semua meredakan dan ini semua maka itulah yang namanya Trimurti Trimurti adalah tiga kekuatan Tuhan Tuhan ada Dewa Siwa Dewa Wisnu dan Dewa Brahma nah tiga ini tadi maka kenapa kalau dia itu wiridnya Astifar terus ya tapi dia bisa buka hijab buka hijab itu dalam maksud adalah semua perkataannya manjur ya kan Mas terbimbing lah bisa dibilang terbimbing juga nah ya karena memang dia ikhtifar itu sama dengan menjaga nafsu yang ada di mulut Hai sedangkan maksudnya manusia ini ada empat kalau empat-empatnya sudah bisa terjaga itu malah tidak hanya Hai doanya yang didengar tapi semuanya mulai dari mata hidung dan telinga ini seperti tadi Hai pendengaran jadi kalau pendengaran apa yang dia dengar harus dicerna dulu itu ada hubungannya sama batin kalau mulut itu eh mulut sama telinga mata sama hidung itu wujud dari lahir dan batin jadi kalau mulut ini tadi adalah dari segi lahir batinnya adalah hidung mata itu adalah sumber pencerahan dari manapun itu mata itu yang tidak bisa dibohongi adalah mata hidung pun juga tidak bisa dibohongi kamu mau baunya bau harum ya harum bau yang enggak enak yang enak kalau telinga itu dari lahir jadi apa yang yang didengar di telinga harus dicerna dulu baru bisa jadi kalau empat ini lahir dan batin sudah terbuka selesai Mas semuanya akan terwujud semuanya bukan hanya hijab ya bukan hanya perkataan aja makanya kan kenapa kalau Wirit untuk mensucikan nafsunya manusia itu adalah anahu Allah Allah Nah itu itu sama sumber makin nafsunya manusia itu oke Mbak saya sering mendengar dari orang-orang sepuh gitu atau siapa yang sering saya ajak diskusi pentingnya tidak berbohong pentingnya ojogoroh jadi tidak boleh berbohong iya 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 seberapa besar sih kemudian keajaiban yang akan diberikan oleh Tuhan jika kemudian insan manusia itu bisa mengimplementasikan tidak boleh bohong itu di dalam kehidupan sehari-hari menurut saya itu adalah prinsip-prinsip manusia tidak mau berbohong mau menerima apa adanya ya kan kalaupun iya iya enggak enggak itu namanya jejak jejak ke ati Mas kalau memang kamu berbohong ya bilang aja ya aku bohong itu namanya kesatria itu sudah mencakup semuanya jadi kalau kamu sudah jejak pasti muncul sifat kesatria sifat kesatria ini mau mengakui semua kesalahan tanpa melihat kebenaran maksudnya gak menonjolkan kebenarannya aja tapi like salah ya salah gitu mau mengakui dan itu pun juga akan beribah sama mereka yang berkontak langsung dengan nih orang nih itu akan muncul sifat jejak ke ati itu memunculkan kalaupun memang kamu tidak mau dibohongi jangan membohongi nah kalaupun sudah tidak berbohong dan itupun mereka tidak mau menerima apa yang dia ucapkan ini tadi enggak bohong dan tidak mau menerima itu akan berimbas karma sendiri sama mereka jadi ada hubungannya sama karma-karma jadi Dharma yang dilakukan adalah positif tidak berbohong maka dia akan memperoleh karma yang baik tapi kalaupun memang dia berbohong karma yang akan dijalankan nantinya akan negatif terus pasti adalah karma yang akan menengsarakan bias jadi kalau katanya Buddha untuk memperbaiki kehidupan itu biar tidak terbebani itu jangan berbohong karena kalau berbohong akan hidup akan semakin terbebani dengan kebohongan-kebohongan ini tadi tapi tetap ada pengecualiannya di dalam situasi tertentu terkadang berbohong itu menjadi sebuah hal yang harus di apa ya yang harus dilakukan demi sesuatu yang lebih besar misalnya menyelamatkan kalau menurut saya gini Mas kalaupun itu kita berbohong untuk kebaikan pada saat kita berbohong tidak ada yang nanya kamu bohong apa anda ya saya diam Mas gimana-gimana jadi kalau saya berbohong untuk kebaikan ya itu memang yang dimunculkan itu sudah baik tapi kalau memang tidak ada yang tanya kamu bohong apa enggak saya nggak akan bilang tapi iya karena itu berimbasnya baik tapi kalau pun memang berimbasnya jelek ya kita mau nggak mau ya kita harus bicara apa adanya saya harus seperti ini biar kalian seperti ini dari segiranannya itu pun berbohong di awal tapi kita mau mengakui siap jadi kalau berbohong itu dosa lihat dulu arahnya konteksnya iyalah kalau berbohong untuk kebaikan ya kamu harus dibohongin dulu biar kamu bisa seperti ini nah itu beda iya 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 gitu oke oke lagi Mbak ya supaya apa ya sekali lagi saya ingin menekankan Mbak saya pengen sebenarnya supaya banyak orang itu tidak apa ya hidupnya tidak tergantung kepada orang yang yang dianggap lebih pintar dan lain sebagainya tapi kan terkadang memang sulit memunculkan kepercayaan diri bahwa sebenarnya setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan dirinya sendiri karena bagaimanapun setiap manusia itu adalah produk dari pikirannya sendiri-sendiri kadang usaha jatuh dan lain sebagainya langsung larinya ke orang lain nah yang ingin kemudian saya tegaskan adalah bagaimana sih memulai supaya kemudian kita itu benar-benar ketika ada masalah itu bisa menjadi problem solver bagi diri kita sendiri dengan kemampuan yang kita miliki dan lain sebagainya dan seterusnya kira-kira bagaimana Mbak kalau menurut saya saya kalau punya permasalahan saya kembalikan diri ke diri saya dulu ya mas gerai yang ngecitok saya instrupeksi dimana instrupeksi saya itu apakah itu negatif ataupun positif saya harus mau mengakui itu dulu nah kalaupun memang iya ya kalian harus berani untuk membenarkan 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 kepada seseorang yang memang tadi merasa untuk dirugikan disitu akan muncul petunjuk petunjuk dimana untuk memperbaiki semuanya win-win solution namanya nah sama kalau kita ketuhan pun juga sama kalau kita merasa itu adalah bersifat ketuhanan dan itu memang sifatnya yang tidak bisa diterima oleh Tuhan ya kita harus bicara ketuhan-tuhan saya minta maaf karena memang saya seperti ini saya janji tidak akan seperti ini lagi itu sama penerapannya juga sama-sama manusia bilang sama manusia saya minta maaf saya memang seperti ini itulah kelemahan saya maka dari itu apabila saya begitu tolong saya di seperti ini itu sudah sudah ada solution orang bisa mengerti orang lain kalau dia mau bicara jadi kalau maunya mau nyalahkan terus ya kalau nasing bener nasional ya jadi menyadari bahwa kita bersalah itu menjadi poin yang sangat penting ya untuk menemui hidup yang lebih baik ya itu biar nggak mikir bener terus soalnya nggak mungkin kita menurut kita benar menurut orang lain salah jadi kesadaran diri bahwa kita selalu merasa bersalah merasa enggak tahu apa-apa seperti yang apa ya yang diterapkan dalam kehidupannya seorang filosof luar biasa Socrates itu dia selalu merasa enggak tahu apa-apa merasa bersama tapi justru kemudian beliau sangat dikagumi oleh dunia itu ya karena itu tadi masih mending kita tahu salah kita apa daripada mending kita tahu kebenaran kita apa salah yang penting Mas lep bener nunggu gaunok singgakunilek salah sempurna tingnya enggak iya 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 orang-orang yang sepuh-sepuh orang-orang yang apa itu namanya paranormal paranormal itu yang merasa sok ini ternyata mereka sebenarnya enggak problemnya juga banyak mbak tergoda oleh tata-tata tadi ya Mbak ya kira-kira sebenarnya semua orang sama sih Mbak ya sama-sama berani berbuat berani bertanggung jawab kalaupun memang mereka spiritual hanya untuk mencari duit ya menurut saya memang kemampuan spiritual enggak semuanya mampu ya Mas ya itu dia manusia ini males aja nih Mas mendekatkan diri ke Tuhan makanya yang spiritual hal seperti itu kan semua bisa dipelajari semua bisa cuma ya itu tadi tapi ya sebenarnya kalau memang dia bisa memunculkan kemampuannya dia sendiri itu bahwa lebih kuat makanya kenapa kok cakra ini tadi harus di latih untuk di on kan karena cakra itu sendiri yang bisa bisa mengontrol sakit kita cara mengaktifkannya Bagaimana Mbak membuka batin dengan mendekatkan diri ke Tuhan Hai itu secara otomatis kalaupun memang sudah melepas semuanya ya empat nafsu ini tadi diredam telinga mata hidung dan mulut diredam semuanya itu akan muncul kok Mas di dalam hati pasti akan tenang dimana hati yang tenang untuk penyampaiannya pun juga akan tenang untuk menanggapi masalah pun juga akan tenang untuk memikirkan sesuatu pun juga akan tenang dan memutuskan sesuatu pasti juga akan tidak berusaha-berusaha dengan cara yang tenang karena ketenangan manusia ini tadi yang tidak ada emosi tidak memandang dia benar atau salah itu di posisi yang tengah netral kalau di posisi netral bisa bisa tahu apa kelebihan kita apa kekurangan kita kita bisa bicara sama orang lain kekuranganku seperti ini makanya orang lain akan beradaptasi dengan kita dengan baik pernah enggak punya cita-cita jadi paranormal enggak pernah ya tapi maaf mbak tolong dijawab dengan jujur pernah enggak dimilai tolong nih misal ada teman eh mbak aku tolong bantuin dong ini apa rumahku ini lama apa kenamanya udah tak tawarkan kemana-mana tapi masih belum juga terjual pada sisi lain aku secara ekonomi ini sangat emergensi dan lain sebagainya ada nggak Pak pengalaman-pengalaman yang seperti itu atau barangkali yang sejenis serupa gitu mbak cerita dong mbak kalau yang seperti itu mungkin kalau seperti perjualan rumah kayak apa kayak gitu kita lihat dulu dari ceritanya rumah ini dari mana apakah dari ceritanya dia sendiri atau dari orangtua kalau rumah dari orangtua orangtua masih ada atau belum kalau orangtua sudah enggak ada ya jelas aja orang kamu mau jual rumahnya orangtua keringatnya orangtua kamu tidak pernah ngirim doa sama orangtua percuma kan seperti itu efek itu mbak efek mas karena hukum karma itu hukum alam ini tadi itu berjalan dimana kamu diciptakan oleh bapak dan ibu ini tadi adalah menjadi tanda penciptaan alam semesta yaitu adanya bapak ibu maka ada anak kan gitu kan ya masih ya muncul dari pikiran keinginan pikiran terjadilah perbuatan gitu kan ya Nah itu pun sudah-sudah menjadi sebenarnya simpel kalaupun kayak gitu ngapain sih ke paranormal kuncinya cuma satu kamu itu adalah keringatnya orangtua orangtua udah enggak ada eh saya soan ke tempatnya bapak ibu pak bu nyewon pangestu nyewon tolong di doa akan aku mau jual rumah nih gitu loh nyewon pangestu jual rumah biar aku bisa memperbaiki ekonomiku hanya aja seperti itu logis dan gak mistis ya enggak logis dan gak mistis karena memang orangtua itu adalah kata orang jawa gustikang katona dimana restu dari orangtua itu melebihi dari semuanya dukun yang ada di dunia ini oke oke menarik berbicara tentang orangtua pernah enggak pengalaman minta restu sama orangtua supaya hidupnya dimudahkan dan lain sebagainya kemudian kalau misalnya enggak pernah mbak tata cara yang mbak lakukan dulu seperti apa sehingga bisa dibagi ke saya dan ke teman-teman yang lain mungkin agak lucu ya mas tapi enggak itu yang aku percaya sih jadi kalau aku memang ada kesendet-sendetnya perjalananku hidup ini tadi apakah aku sering tidak karena orangtua masih ada jadi saya cuma bilang sama orangtua pak bu gitu minta tolong didoain biar aku ini enggak enggak kesendet tolong diikhlaskan semuanya apa yang aku lakukan ini dipangis Tomi gitu kan kalaupun memang sudah memang membuat saya yang terpuruk-terpuruk sekali ya akhirnya saya minta sama ibu saya untuk melangkain saya mas Pak bu langkain saya bapak sama ibu ibu aja bapak sama ibu saya berapa kali mbak melangkainnya tiga kali tapi ya mbak tunggu masih nggak ngelangkai itu soalnya apa disitu kamu merasa mirisnya yang doa itu mbak atau ya bapak ibu pun Pak bunyondung mbak dilangkai disitu kamu merasakan nggak nangis nggak mungkin ayo ini habis nyoba kemarin nyuci kakinya ibu nangis ya mas nangis ya karena ibu nangis nggak itu hal yang sangat lucu tapi dilihat di situ yang menggerakkan hatinya kita dimana kita itu bilang soalnya apa menurut saya jasa orang tua itu tidak bisa tergantikan dengan uang tidak bisa tergantikan dengan apapun itu tadi enggak bisa gitu ya jadi merinding nggak merinding saya merinding saya kalau bahas bapak sama ibu ini merinding saya nggak bisa terus kalau berbicara tentang kesunyian menurut Mbak sebenarnya apa sih manfaat kita berada di dalam kesunyian menyendiri apa yang bisa dirasakan dibagi ke teman-teman kira-kira kadang kalau lagunya dan hidup di dalam kesunyian aku adalah keramaian aku merasakan disitu tempat kita merenung mas merenung dimana apa yang sudah kita lakukan apa yang sudah saya suka tepat-tempat sunyi karena memang disitu tempat kita untuk baik berinstrupeksi diri karena kalau di keramaian itu namanya nongkrong kalau sunyian kan instrupeksi diri kenapa orang meditasi kok di tempat yang sepi di hutan nah itu sebenarnya sunyi sunyinya suasana itu bisa membuka semua energi yang ada di dalam tubuh kita itu bisa lebih pegang mulai dari batin terutama itu efek sekali kekusuhan kita kalau kita berdoa akan kita butuh tempat yang sunyi juga kalau rame yang enggak bisa fokus bener kan tempat sunyi itu sebenarnya adalah tempat dimana kita instrupeksi diri kita sendiri meminta kepada Tuhan apa yang terbaik dengan cara kusuk manunggaling kamu nangis ya nangis kamu senengpun itu pun juga terharu jadinya ya kan bersyukur sama Tuhan ya Allah kusti itu apa yang kamu kasih sama aku jadinya seperti ini itu bisa terlontarkan kalau kamu langsung di keadaan yang sunyi saat disakitin hati apa yang merasakan apa pembayar lakukan untuk menetralisir perasaan sakit hati itu tapi ya sama Mas saya ke tempat yang sunyi menyadari kenapa saya kok disakitin seperti ini kalaupun memang itu adalah jalanku untuk menuju bahagia ya saya terima dengan ikhlas ya gitu dong Oh ya saya kok tadi agak apa kurang fokus terhadap penjelasan terkait dengan rumah yang tidak terjual tadi pertanyaan saya pernah enggak ada teman yang minta tolong seperti itu pernah mas penyakit cuma tinggal tinggal solantai ibunya besoknya juga sudah terjual terjual berapa enggak ya masa mau disebut Oh gitu ya besar ya besar kuasa Tuhan Mas gitu ya di situ saya ditunjukkan kalau memang kuasa Tuhan sampai segitu gedenya efeknya saya bukan orang Peter saya bukan paranormal saya cuma menganjurkan seperti itu bersama sahabat gitu ya ya karena apa mereka pun yaitu dimana cokro panggilan bisa berputar kalau dia bisa memutuskan sesuatu ini tadi mencari jalannya kalau terhadap orang yang sakit-sakit itu Apakah kemudian pasti misalnya ini saya tunjukin sama Mbak Mbak ini lomba temanku sakit begini udah lama dibawa kemana-mana enggak bisa sembuh nah kira-kira eh apa pertama kali yang Mbak lakukan Apakah kemudian langsung minta sama Tuhan dibantu atau kemudian merasakan dulu ini kira-kira sakitnya kenapa ya gimana Mbak itu semampu saya Mas kalaupun sakit dibawa ke dokter yang medis ya sekarang dibawa ke saya ya apa juga sembuh sekarang segala sesuatu sesuatu nya adalah tergantung pada kepercayaan masing-masing ya kalaupun memang itu sakit-sakitnya enggak medis berarti dia punya hal sesuatu kan harus dimangerti harus berayangi cito ide sendiri apa yang dia sudah berbuat sama orang lain kok sampai ada yang enggak medis di saya harusnya seperti itu barulah ya kalaupun ke dukunnya mali serang-serangan ya dukunnya enggak menjelasin ya percuma nomor makanya kalau pun mau jadi dukun pun juga harus tahu untuk menolong orang dia karmanya apa apakah hasil dari perbuatannya dia memunculkan seperti ini bukan yang asal nyembuhin terus balik nol terserah dois gak ada berhentinya itulah dimana pada saat seperti itu spiritual dijadikan yang seperti itu ya itu yang saya menurut saya enggak lazim karena apa selain merugikan dirinya dia sendiri tapi juga merugikan makhluk astralnya yang memang dia pengennya dituntun untuk baik ya Mbak ini termasuk Indigo enggak kira-kira enggak enggak ya enggak saya nggak bisa melihat apa-apa gitu ya kalau ini mbak kalau apa tuh namanya ada teman ini Mbak santai Mbak tenang aman-aman jadi ini teman ayahnya itu atau warganya mungkin barangkali kesugiannya Mbak ambil dan pesugian terakhir Mbak enggak terus kemudian anaknya melanjutkan usahanya tapi terus kemudian mengalami tersendat dan lain sebagainya itu baiknya bagaimana sih Mbak ya dari awal pesugian aja udah bener loh Mas itu ya Iya kenapa kok enggak menerima apa yang dikasih sama Tuhan rejeki-rejeki gitu kan ngapain harus narik gitu dan kalaupun seperti itu berarti ceritanya adalah dia narik rejeki-rejeki anak edisi enak sampai segitu ya efeknya ya kan bener loh iya seberi kemarin rejeki ini selalu positif tarik ayo lega anak-anak edisi yang ditarik Nah sekarang jadi investinya adalah ke anaknya ya mahir sebagai orang tua harus juga bijak kesugian pun juga harus ada perjanjian juga kan itulah kenapa manusia ini tadi tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan padahal manusia itu sudah diciptakan jalannya itu sudah ada tinggal menjalankan itu rezeki nya pun juga tidak akan tertukar karena memang sudah ditata untuk anaknya untuk cucunya untuk ini tadi itu sudah ada sendiri kalau misalnya dia nggak punya anak rezeki nya siapa yang ditarik siapa bilang kalau siapa yang tahu dia punya anak atau ndak ayo pastilah Mas kalau pun memang manusia itu sekarang gini dia mungkin ditakdirkan untuk tidak punya anak tapi pasti kepingin punya anak ngadopsi lu ya Nah sekarang kalau udah terlanjur nih anaknya yang menjadi korban rezekinya enggak terlalu lancar begitu ada enggak opsi lain berdoa Mas doa ya mendoakan bapak ibunya agar bisa dimaafkan semuanya berdoa dimaafkan semuanya untuk semua perbuatan bapak ibunya tadi soal pun juga ke bapak ibu bapak panas ini terus usaha tinggalan dari leluhurnya tadi dari ayah ibunya tadi karena sudah seret nih dilanjutkan tetap dilanjutkan lanjutkan lah kenapa harus menyerah kalau menurutku perbaikannya adalah tapi dengan hari segi anaknya harus menyadari kesalahan dari orangtuanya dari situ dia yang harus minta kepada Tuhan terus soal ke bapak ibunya bilang sama bapak ibunya minta karena memang itu kan terusan dari bapak ibunya ya betul nah minta pangisunya akan minta didoakan tetap seperti itu karena memang itu warisan dari bapak ibunya dilanjutkan aja nggak apa-apa tapi kan belum terputus itu mbak gimana tuh mbak perjanjiannya dulu bahaya matangkan nah kalau belum terputus perjanjiannya dulu saya juga nggak tahu cara mutusnya gimana pun juga nggak tahu ya maksudnya karena memang itu perjanjian persoal sendiri aku kan juga ini ya udah kalaupun memang dia yakin dengan apa yang dia yakini atas ketuhanan ini tadi Tuhan nggak akan iya tetap-tetap bisa lah ya sebenarnya hal itu untuk tergantung manusianya mau menyadari atau tidak menyadari keteman ya enggak pergi berjumpa mas tapi kesadaran akan Tuhan ya besti Allah mengerti Bapak ibunya seperti itulah tapi dengan niatku yang sekarang ini dengan apa ya sekarang ini aku ingin semuanya dihilangkan apa yang menjadi kesalahan dari Bapak ibuku mohon untuk diampuni dan aku akan melanjutkan semua usaha Bapak Ibu dengan cara yang benar-benar yang benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-ben